oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang service bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi microsoft store error tidak bisa download aplikasi cara ini bisa diterapkan di laptop ataupun komputer yang menggunakan windows 11 ataupun windows 10 contoh kita akan mendownload aplikasi whatsapp oke kita buka whatsapp web dulu ya ini whatsapp web kita menggunakan aplikasi google chrome teman teman misalkan di whatsapp web ini teman teman mau update atau misalkan mau download aplikasinya disini kan ada pemberitahuan dapatkan aplikasi dari microsoft store nas misalkan kita mau mendownloadnya ya nah biasanya kan tinggal klik get maka aplikasinya akan terdownload tetapi disini ada keterangan error ya ada keterangan error contoh misalkan teman teman dicari di pencarian ini pun hasilnya akan tetap sama dia akan error di detailnya ini dikarenakan windows update nya ya jadi tinggal klik troubleshoot saja dan kita pilih troubleshoot lalu pilih windows update tinggal klik run untuk menjalankan mencari masalahnya teman teman ya di proses ini tinggal ditunggu saja karena sistem otomatis deteksi ini akan otomatis mendeteksi masalahnya dan memperbaiki otomatis masalahnya kayak gitu tetapi untuk di proses deteksi problem ini misalkan prosesnya lama lebih dari 10 menit ya silahkan di cancel saja dan teman teman bisa lanjut ke cara selanjutnya ya selanjutnya di video tinggal dipercepat aja videonya ke cara yang kedua dan untuk proses troubleshoot ini kita percepat saja anggap proses troubleshootnya sudah selesai ya ketika proses troubleshootnya selesai dia akan ada keterangan seperti ini ya tinggal kita klik yes aja disini ada keterangan check for windows update isu ya jadi klik yes aja selanjutnya kita close tampilan troubleshoot ya kita close juga ini whatsappnya juga kita close dan langsung kita tes lagi untuk download aplikasinya biasanya dengan cara yang pertama itu sudah bisa download ya teman teman tetapi jika misalkan masih terjadi error silahkan teman teman menggunakan cara yang kedua di kotak pencarian ini silahkan ketik saja service ya ketik service ketika sudah ketemu silahkan buka service nya di tampilan ini kita perbesar dulu di tampilan ini silahkan gulir ke bawah atau scroll ke bawah cari tulisan windows update nah disini silahkan klik kanan lalu pilih properties silahkan klik stop setelah itu kita oke dan kita buka lagi dan kita klik start untuk menjalankan sistem windows nya lagi dan kita tes lagi teman teman ya kita tes lagi download aplikasinya nah ini whatsapp yang tadi error ya yang tidak bisa di download oke kita klik get ya masih error oh access device aja jadi harus masuk akun gak perlu ya gak perlu masuk akun nah dan sepertinya masalahnya sudah teratasi ya error nya sudah hilang karena windows update nya tadi sudah kita matikan sejenak dan kita jalankan lagi kayak gitu ini proses download nya sedang berlangsung silahkan ditunggu saja karena kalau misalkan sudah seperti ini berarti masalahnya sudah teratasi ya jadi sudah bisa mendownload aplikasi kayak gitu teman teman ya nah dan untuk teman teman yang sudah mencoba secara ini tetapi tetapi microsoft store nya masih belum bisa download teman teman bisa langsung komen saja di kolom komentar karena masih banyak cara terkait cara mengatasi masalah problem pada microsoft store ya nah disini saya cuma menunjukkan dua cara saja tetapi masih banyak cara teman teman karena emang beda penyebabnya beda ada pula cara mengatasinya kayak gitu teman teman oke teman temannya mungkin infonya cukup sampai disini saja ya terima kasih sudah hadir sudah mampir cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati